Intro Baru-baru ini Satres Narkoba Polres Bangka Tengah baru saja menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Barang bukti yang berhasil diamankan pun terbilang cukup besar, yakni berupa 14 paket ganja yang terbungkus kertas koran dan lakban coklat. Dengan total berat bruto 560 gram atau lebih dari setengah kilogram. Kasatres Narkoba Polres Bangka Tengah, Ibtu Windaris, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah yang pertama kali untuk tahun 2022 ini. Dia menjelaskan penangkapan perdana narkotika jenis ganja di tahun 2022 ini dilakukan terhadap Fajar berusia 21 tahun. Seorang remaja berprofesi wira swasta yang ditangkap pada Senin 19 Desember 2022 lalu di sebuah gudang di sebelah rumah kosong di Jalan Senanghati, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Windaris mengungkapkan penangkapan terhadap pelaku dilakukan tanpa ada perlawanan dari yang bersangkutan. Menurutnya, untuk narkotika jenis ganja di Bangka Tengah biasanya hanya dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Berbeda halnya dengan sabu-sabu yang tergolong sudah masuk hampir ke semua kalangan. Menurutnya, menjelang akhir tahun seperti ini, peredaran narkotika jenis apapun biasanya akan lebih marak terjadi. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak ikut-ikutan memakai narkoba saat tahun baru, karena itu akan membawa kesengsaraan. Tahun baru ini mungkin narkotika pasti banyak, pasti banyak, itu sudah diprediksi setiap tahun mungkin ya. Jadi kami dari saat narkoba sangat berharap sekali kepada masyarakat, jangan ikut-ikutan narkoba di saat acara tahun baru, karena itu akan membawa sengsara, yakinlah itu pasti bakal sengsara. Kita tahun baru maunya santai, happy, tapi kalau dengan narkotika pasti bakal susah. Kalau tidak penjara, mungkin bisa masuk rumah sakit atau kalau memang kelebihan di situ bisa meninggal dunia. Jadi kami harap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Tengah, dan walaupun narkoba banyak di tahun baru, tapi jangan ikut-ikutan, jangan sampai terpancing. Laksanakan kegiatan tahun baru dengan kegiatan yang bermanfaat, yang mungkin kita ajak keluarga untuk berbuat yang lebih baik lah. Jika bisa untuk santai-santai atau tamasyam, yang penting jangan bermain dengan narkoba. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website BangkaPos di bangkapos.com dan posberitung.co Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.